Penemuan bayi mungil berjenis kelamin laki-laki di depan toko pada minggu malam sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Kecampatan Pekalongan Lampung Timur menggegirkan warga. Usai menerima laporan dan melakukan penyelidikan, tim Resmob Lampung Timur berhasil mengungkap dan mengamankan dua remaja di salah satu kontrakan di Kecampatan Pekalongan Lampung Timur. Penangkapan dilakukan hanya berselang tiga jam dari penemuan bayi. Dua warga yang diamankan merupakan warga mesunci dan berstatus mahasiswa di salah satu perguruan tinggi swasta di Metro. Dua pelaku diduga malu karena belum menikah sehingga nekat membuang bayi. Tiga jam setelah penemuan bayi, tim Resmob Lampung Timur mengamankan sepasang kasih yang merupakan orang tua dari bayi tersebut di wilayah Kecampatan Pekalongan. Untuk motifnya? Untuk motifnya karena kedua sepasang kasih tersebut belum menikah dan takut perbuatannya tersebut diketahui oleh pihak keluarganya. Kedua pelaku dijerat Pasal 305 dan Undang-Undang No. 32 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan acaman kurungan penjara lima tahun. Sementara bayi mungil berjenis kelamin laki-laki dalam keadaan sehat dan masih dalam perawatan medis. Dari Lampung Timur, Syamsuddin melaporkan.